Oke, masih bicara mengenai hewan-hewan yang lucu-lucu, pemirsa. Kita akan ngobrol dengan Gart Antakona. Dari Jogja. Betul sekali, ada di Gembiralokazu. Selamat pagi, Gart. Ini juga memperingati hari hewan sebenarnya. Gimana ya? Betul. Teman-teman datang di sana. Halo, Gart. Wah, ada ada gajah di belakangnya. Gimana, Gart? Seperti ini tetap rame pengunjung ya, Nah, di sana ya. Iya, selamat pagi, Rio dan Nana. Nah, saat ini kami sedang berjalan-jalan di kebun binatang Gembiraloka, Yogyakarta. Dan di belakang saya, tepat pada tanggal 4 Oktober 2017 kali ini, bertepat dengan hari binatang sedunia, di belakang saya sudah ada seekor gajah yang namanya Saiji. Nah, bisa dilihat, di sini Saiji sudah beratraksi di depan para pengunjung. Saiji di sini berusia 28 tahun yang memiliki bobot sekitar 2,4 ton. Saiji di sini memang dikenal sudah terhati sekali, karena sudah jina dan sudah menempatkan di sini lebih dari 5 tahun. Dan memang keunikan gajah di sini merupakan gajah dari Sumatera. Dan di koleksi kebun binatang Gembiraloka ini, gajah terdapat sekitar 8 ekor, yang dimana adalah 2 ekor jantan dan sisanya 6 ekor betina. Dan selain itu, gajah di tempat ini dirawat dengan baik, yang dimana diberi makan sebanyak 4 kali dalam sehari. Selain itu juga gajah dimandikan, dan juga dirawat oleh 10 orang pawang yang berjaga di tempat ini. Dan seperti layaknya kebun binatang, di tempat ini ramai pengunjung yang sudah sejak jam 8 pagi tadi pengunjung sudah datang ke tempat ini. Mereka bisa mendokumentasikan gajah ini secara bebas dan sebagai tempat hiburan juga buat anak-anak. Karena banyak orang yang masih penasaran sebenarnya gajah itu seperti apa sih bentuknya. Nah, ternyata gajah itu besar sekali ya. Demikian laporan kami dari Yogyakarta, kembali kepada Anda berdua di studio.